Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan KJ channel atau Kemukus Jumbo channel mudah-mudahan teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini dan seterusnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan barokah amin, ya robbal alamin teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan mengulas rambatan kemukus yang baik tentunya untuk rambatan tanaman kemukus kita tanaman kemukus adalah salah satu jenis tanaman rambat yang harus merambat pada tajar walaupun bisa hidup tanpa tajar pertumbuhannya tidak akan baik dan buah pun tidak akan baik pula teman-teman, maka kita semuanya sebagai pemudidaya harus menyiapkan tajar untuk tanaman kemukus kita tentunya untuk saya pribadi teman-teman saya menggunakan tajar hidup diantaranya ada jati jepara yaitu jati yang daunnya lebar jati belandra atau jati sabrang lam toro, pete, mahoni damar, gamal ada juga pala juga cengkeh teman-teman dan lain-lain saya memanfaatkan kayu hidup yang sudah ada pada lahan saya dengan kita menggunakan kayu hidup yang sudah ada pada lahan kita maka kita akan bisa meminimalisir biaya operasional untuk budidaya tanaman kemukus untuk kayu rambatan hidup yang sudah saya sebutkan diatas bagi saya baik untuk budidaya tanaman kemukus kita sebagai rambatan tanaman kemukus yang kita kelola memang ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing tinggal kita nanti bisa mengelolanya tajar hidup tersebut antara jati belanda, jati jepara, lam toro, pete, mahoni, damar dan lain-lain semuanya memerlukan perawatan yang lain-lain pula teman-teman mudah-mudahan ke depan saya bisa membuat video yang cara merawat tajar dari masing-masing yang sudah saya sebutkan untuk meminimalisir tumbuhnya tunas karena kalau kita pangkas diatas sekaligus nanti tumbuh tunas barunya akan semakin berjubel dan akan membuat sangat teduh pada tanaman kemukus yang ada di bawahnya memang pengelolaan rambatan kayu hidup yang ada pada lahan kita itu agak sedikit lain-lain antara kayu nangka, kayu karat, kayu damar dan lain sebagainya itu agak lain-lain karena mereka mempunyai ciri khas tangkal yang lain-lain pula maka kita tidak harus bisa mensiasati tentang tajar yang sudah ada pada lahan kita suatu contoh rambatan hidup kayu gamal teman-teman kayu gamal kalau cara merawatnya tidak benar maka kita akan kewalahan dengan tumbuhnya tunas baru pada tajar hidup kayu gamal tersebut suatu contoh kita pangkas bagian atas dengan habis-habisan maka dia akan tumbuh tunas baru yang berjubel dan akan menghalangi tunas baru kemukus yang akan merambat ke atas contoh lagi pohon mahoni mahoni juga demikian teman-teman kalau salah menerapkan perawatan pada tajar hidup kayu mahoni maka kita juga akan kewalahan sendiri dengan tumbuhnya tunas-tunas baru pada tajar kayu mahoni tersebut maka kita juga harus bisa mensiasati dengan cara perawatan kayu rambatan masing-masing mudah-mudahan ke depan saya bisa berbagi tentang cara merawat tajar yang baik supaya tidak tumbuh tunas yang baru terlalu berjubel yang membuat kita kewalahan untuk tumbuhnya tunas baru pada tajar hidup tersebut teman-teman rangkumannya teman-teman semua tajar yang ada pada lahan kita baik untuk rambatan tanaman kemukus bagus untuk rambatan kemukus tinggal kita bisa merawat tajar yang sudah ada pada tanaman kita semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya dan sampai ketemu lagi dengan Gajah Channel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh